Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin Yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Ya, disini Mas Mimin akan memberikan bocoran untuk episode nanti sore ya guys Tentunya Ken yang saat ini akan sakit tuh guys Dan di adegan selanjutnya kita juga akan disajikan dengan Vanessa Si wanita bermuka dua ini bakalan kena batunya nih guys Ataupun dirinya akan menerima akibatnya Kemungkinannya akan terjadi Vanessa yang saat itu kena tabrak mobil Yang saat itu melintas di kampusnya Vanessa membuat Vanessa saat itu harus dilarikan ke rumah sakit Dan kemungkinan juga yang akan terjadi pada Vanessa Vanessa akan keguguran tuh guys Tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita juga bakal disajikan dengan adegan Kendra Wilantara Yang saat ini tengah mengalami sakit itu guys Karena Kendra yang saat ini harus sakit dan dirawat oleh istrinya yaitu Maudie Dikarenakan Ken terlalu banyak bergadang dan terlalu bekerja hingga larut malam Sehingga mengakibatkan Ken menggigil dan membuat Ken jatuh sakit ya Dan di episode selanjutnya kita juga bakal disajikan dengan adegan Tante Tiara Yang saat itu menggagalkan suatu video klip atau rekaman untuk Kendra Wilantara Satu guys dikarenakan Tante Tiara sangat kesal terhadap Ken Yang saat itu melihat Ken saat beradu acting ataupun masuk ke sinetron jalinan cinta ya Tentunya Tante Tiara yang tidak ingin dirinya harus rugi besar Karena Ken harus tidak bekerja lagi dengan Tante Tiara Dan di episode selanjutnya juga kita akan disajikan dengan adegan-adegan Wilantara nih guys Tentunya Wilantara akan digeledah oleh anak buah Arga Dana Itu pun sebenarnya Yang sudah melakukan itu adalah Pak Ferry ya Si Tangkurang tersebut Dikarenakan Pak Ferry akan membuat Wilantara dan Arga Dana kembali bermusuhan tuh guys Wah parah banget nih ya Pak Ferry si Tangkurang tersebut Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agak tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena di video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi episode selanjutnya Dan jika kalian menyukai video ini silahkan berikan like-nya juga ya Dan tentunya Wilantara yang saat itu mengetahui bahwa Pak Ferry si Tangkurang tersebut lah Sudah membuat Arga Dana dan Wilantara kembali bermusuhan tuh guys Hingganya saat ini Wilantara yang sedang mengunjungi ke rumahnya Arga Dana Sehingga melihat ada Pak Arga Dana di luar ya untuk menemui Wilantara Tentunya Arga Dana sangat terkejut sekali tuh guys Dirinya mengapa Wilantara yang sangat sombong sekali terhadap dirinya Ucap Arga Dana terhadap di dalam hatinya tersebut ya Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron love story kesayangan kita Tayang-tayang pada pukul 15 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat Dan tentunya juga kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper dan bikin darting banget ya guys Dan kemungkinan Arga Dana dan Wilantara akan kembali lagi bermusuhan Mungkinkah itu semua akan terjadi? Dan di episode selanjutnya yang mana mau di saat itu sangat bikin kita semua baper banget ya guys Baper abis pokoknya mah Apalagi saat ini Maudie yang selalu ada di samping Kendra Wilantara Tentunya saat ini yang kebalik malah Kendra Wilantara yang selalu tidak ada waktu untuk Maudie Dikarenakan saat ini Ken harus membayar semua uang yang sudah diambil oleh si Tante Malapir yaitu Tante Anita ya Semoga kita doakan juga buat Ken bisa melalui semua likaliku cintanya mereka berdua antara istrinya Maudie tersebut ya Dan kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron love story the series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series bertengger di rating nomor 1 Amin Dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTP ya guys Dan kemungkinan juga yang akan terjadi pada Vanessa yang saat ini sedang berada di dalam rumah sakit hingganya terjadilah ramah juga Kemungkinan akan terjadi kecelakaan Tentunya saat ini Vanessa yang sudah berada di rumah sakit kemungkinan janinannya juga keguguran Semoga aja Vanessa tidak frustasi ya guys dengan kehilangnya janinnya yang sudah dikandungnya tersebut Dan disini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Ditutup wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton